eh pagi guys udah lama nih kita gak ngobrol ya jadi kita hari ini mau bahas tentang sebuah saham perusahaan teknologi fintech yang bentar lagi mau IPO nah kenapa ini menarik ya sebenarnya gue juga kaget gitu loh kenapa? karena gue salah satu usernya itu udah jelas karena sebelum kita invest kita pasti gunakan semuanya bahkan bertahun-tahun sebelum dia IPO tapi yang menarik adalah ketika kemudian gue kemarin itu dapet SMS jadi gue kaget juga di Whatsapp eh ada Whatsapp dia ngasih tau eh peer-to-peer kita crowdfunding atau crowdlending kita mau IPO nih, mau jadi perusahaan TBK bapak tertarik gak buat ikut boot building jadi mau ikut beli sahamnya gak, intinya begitu eh gue kaget dapet SMS begitu jadi itu pertama kalinya lah mungkin dalam hidup gue biasanya kan kalau yang SMS-in atau yang Whatsapp-in itu kan si sekuritas ya nah ini gue di Whatsapp dari mungkin salah satu tim dari sana gitu loh tim dari grupnya nah nama sahamnya apa? gue juga kaget pas liat oh, akseleran mau IPO gitu loh ternyata akhirnya IPO juga kaget juga gue dan ternyata ketika kemudian di SMS-in berkali-kali sampai dua kali kayaknya gue masuk tuh SMS-nya gue cek oh ini tuh mau IPO gitu dia kasih link-nya juga gue cek di email ternyata dapet juga di email juga kita ternyata dari tim dari akseleran gitu loh jadi adalah gara-gara udah di Whatsapp-in terus di SMS-in terus di email-in juga berkali-kali gue jadi penasaran nih gimana sih si akseleran itu ya yuk kita langsung cek aja yuk gimana gue jadi penasaran nih si akseleran gimana update-nya jadi langsung kita cek aja ya jangan-jangan gue udah dari kemarin terima email-email dari akseleran gue belum buka lagi langsung ke email kita nah guys ini lo liat nih gue lagi buka email gue di Yahoo karena jaman itu gue masih pake wah Yahoo ya pas gue buka pertama kali akseleran tuh udah berapa tahun ya mungkin 5 tahun lebih ternyata memang kita udah dikirim email nih ya betul jadi udah dari kemarin-kemarin dikirim email dia kasih tau gimana cara pesen intinya kalau mereka mau bikin public expose tuh kemarin Senin 3 Juli IPO fix allocationnya 3 Juli sampai dengan 18 Juli oke kalau mau ikut book building isi form yang ini atau email disini oke oke jadi dia isi batas waktu deadline membutuhkan akun rekening efek 14 Juli 2023 teman-teman bisa lihat sendiri di layarnya top up ke RDN 18 Juli 2023 iya 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 oke oke ini ada materi IPO-nya coba kita klik ya halaman IPO-nya nah teman-teman lihat nih di layar gue barusan login ke si apa nih websitenya sih accelerant ya jadi buat teman-teman yang belum tau ya ini sekarang kita review aja deh websitenya jadi accelerant ini perusahaan atau fintech gitu ya yang dia lakukan apa dia itu mengkoneksikan project owner orang-orang yang punya project mau dari itu tender pemerintah proyek pembangunan atau proyek pekerjaan kilang pembangunan apa nih menara listrik kayak jadi semua kegiatan pekerjaan oleh bisnis jadi ini pendekatannya bukan situsi ya jadi bukan retail banget sebenernya itu macam-macam jadi lu bisa langsung membiayai ini sebagai retailer institusi juga ada ya katanya jadi kalau ada orang butuh dana 85 juta nanti kita bisa top up disini tinggal klik aja bunganya 12% 12% itu buat kita ya tenornya 12 bulan agunannya bagaimana ini langsung ada deteksinya nih lalu ada gradingnya grading yang pertama projectnya itu sendiri ini employee loan berarti yang kita mau pinjemin duit itu digaransi pakai bunganya sendiri eh pakai bunganya pakai gajinya dia jadi nanti dia bayar bunga dengan gajinya dia nah itu dulu kalau ini yang project nanti kita buka satu-satu ya jadi misalkan kalau kita lihat ini employee loan telah terkumpul 73% dari target dia 85 juta tenornya 12 bulan bunga efektif 12% nah bunga efektif ini bukan flat ya 12% ya jadi kalau lo pinjemin 100 juta kan harusnya lo dapet 12 juta enggak jadi dia akan gradually berkurang tuh jadi pembayaran pertama 1,2 pembayaran kedua 1,1 pembayaran ketiga cuma 1 juta kenapa bisa berkurang begini karena ternyata 12% ini gak fix satu per bulan karena dia mengurangi pokoknya juga jadi jumlah utangnya itu dia cicil setiap bulan dan itu mengurangi pokoknya makanya bunganya terus berkurang nah ini artinya apa bunganya yang ditaruh adalah bukan bunga yang fix tapi bunga yang bergerak atau orang bilang disini istilahnya bunga efektif nah ini yang membedakan kita ya sama mungkin beberapa kebanyakan investor di ISG kalau gue investasi itu memang real ke perusahaan-perusahaan yang gue kenal perusahaan-perusahaan yang gue pake produknya gue rasakan pengalamannya so real lah nah kenapa akhirnya gue memutuskan buat pake ini ya akseleran ya di jaman itu ya mungkin 2017 atau 2018 gue lupa karena perusahaan kayak akseleran ini pada saat itu ya itu booming tuh ada peer-to-peer lending peer-to-peer apalah segala macem-macem-macem mungkin ada kayak investery ya apa amarta segala macem gue melihat ini sesuatu yang agak beda karena dia membiayai bisnis yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan kalau mayoritas fundingnya itu retail tuh kalau amarta itu fundingnya itu kalau lu pinjemin duit amarta itu ke ibu-ibu ya emak-emak nah atau ibu rumah tangga atau arisan something like that lah tapi lebih ke retail ke manusia nah kalau si akseleran ini banyak memberikan pembiayaan ke perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis bisnisnya juga macem-macem nih ada power plant lah waktu itu ada kayak tambang lah nah ini yang membuat ini menjadi pembeda kenapa? karena terus terang aja pembiayaan yang paling aman kalau menurut gue itu adalah ke pengusaha ke UMKM ya UMKM lah atau pengusaha dibanding kita minjemin ke retail ke retail itu siapa? misalkan tetangga lu minjem duit gitu ya itu namanya retail tuh manusia individual tapi kalau ke bisnis artinya duit yang kita pinjemin itu bukan untuk kegiatan konsumtif tetapi untuk kegiatan produktif buat mereka mungkin membeli bahan baku mungkin membeli mesin mungkin membangun pabrik baru and I think itu sesuatu hal yang menurut gue pribadi lebih nyaman buat gue kasih gitu loh kenapa? karena membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif nah seperti ini tadi kan dia bikin apa ya kontrak kerja dengan perusahaan listrik ternama mungkin maksudnya PLN kali ya untuk pekerjaan gas engine power plant oke info usaha kita bisa lihat kategorinya pendirian perusahaan EPC ya project management engineering design jadi disini ada pendapatan dia 15 M sejauh ini earning before interest tax and armortization itu 12 12 M laba bersih dia minus 8 M modal 16 M utang jangka pendek dia masih ada 49 M debt to equity ratio rasio utang terhadap ekuitas dia 299% wow debt to asset rasio 74,97% rasio utang terhadap aset dia ya oke nah ini detail yang dia kasih nih jadi lu bisa tau resikonya seperti apa dan lu mau kasih utang bagaimana lu bisa tentukan sendiri gitu loh karena lu kalau sana gak nyaman aduh ada yang utang 12 bulan gitu loh ini ada utangnya cuma 3 bulan ini kan 12 bulan ini 3 bulan jadi lu bisa kalkulasikan sendiri tentunya ya the longer it takes resikonya juga semakin banyak gitu so buat lu ya pintar-pintar aja buat tentu ini cuman enaknya ya kalau di acceleration ini udah ada proteksi asuransinya nih gua liat kalau di jaman gua dulu kayaknya belum ada belum ada asuransi tapi apakah gua happy di jaman itu nanti gua kasih liat sebenernya duit gua nambah atau tidak jadi so temen-temen ketika gua investasi ya orang-orang tau ya gua punya edge itu di bidang finance so kita udah sering cuan lah ya ratusan bahkan ribuan persen dari saham-saham yang berhubungan dengan perbankan and ya multi finance juga salah satu hal yang kita sukai kenapa ya karena marginnya gede gitu kan nah disini lu bisa liat lah gua sudah dana telah terpakai 68 juta gitu ya jadi ini duit yang udah pernah gua taro di akseloran kayaknya nih gua sendiri sebetulnya udah lupa coy karena waktu itu gua cuma bikin account ini untuk reset karena gua investor gitu loh jadi semua account-account tuh ada peer-to-peer lending lah ada crowdfunding lah ada crowdlending lah gua buka accountnya semua tuh gua taro duit ada yang 50 juta 70 juta 80 juta jadi gua spread lah gitu buat dapet ilmunya ya jadi ini sebenernya hal apa ya hal yang gua pengen pelajari ini kenapa? ya karena kita investor so disini temen-temen bisa liat nih pinjaman yang kecil-kecil pinjaman yang gede-gede rasionya tenornya berapa persen bunganya ada yang 10% oh di era gua dulu sampai ada yang bunganya 14% 14% 16% jadi itu enak banget jaman dulu itu kalau lu ngasih pinjaman kesini dan aman juga menurut gua karena lebih konteksnya itu lebih ke bisnis jadi 3 bulan 3 bulan ya kebenaran gua user juga sih jadi ngutangnya juga ada yang setengah M ada yang 800 juta ya nah gak enaknya ya waktu itu ya yang minjem-minjem disini duitnya pinjamannya itu kecil-kecil gitu loh jadi otomatis dikit-dikit udah full 100% full 100% full 100% jadi rebutan buat ngefunding ini karena duit yang mereka min-min raise itu kecil-kecil gitu nah ini bikin juga orang yang kalau duitnya gede gitu ya triliunan mau dapet bunga efektif 10% ini jadi gak seksi gitu capek banget gitu duit 1 triliun lu mau minjemin kesini kapan abisnya ya rebutan lagi sama orang-orang lain buat lu ngefunding ini jadi menurut gue waktu itu oke yang penting gue udah testing gue dapet ilmunya gue tau know-how-nya oke lah move on gitu loh ternyata kemudian dia dapet email dari whatsapp itu gue kaget ini tkb ya kalau temen-temen itu kalau di perbankan itu punya npl non-performing loan kalau tkb tkb 90 itu artinya dia rasio pembiayaan dia yang one prestasi lebih dari 60 hari belum dibayar-bayar kayak gitu dibagikan total rasio outstanding yang dia udah pintumin gampangnya gini aja kalau ininya gede banget gitu loh orang-orang gak bisa bayar oh ini ada nih bisa di klik nih tingkat keberhasilan 90 menunjukkan keberhasilan merupakan angka perbandingan npl nilai kredit bermasalah kok ini begini sih merupakan merupakan angka nilai kredit bermasalah terhadap total nilai pinjaman yang berhasil disalurkan cara ngitungnya gimana tkb tingkat keberhasilan 90 ini ya ampun 100% dibagi 100% dikurangin TWP 90 TWP 90 adalah outstanding yang tidak tertagi ya harus ya lebih dari 90 hari outstanding one prestasi lebih dari 90 hari dibagi total outstanding dikali 100% gampangnya gini supaya gak pake ribet lu mau liat semua crowdfunding gitu ya itu mereka semua punya yang namanya npl udah pasti ada npl gitu tidak ada bank di kolong langit ini termasuk sekelas bank BC yang gak punya npl ya artinya orang-orang yang gagal bayar utangnya itu ada pasti nah kita bisa lihat kalau di perusahaan-perusahaan fintech itu mereka harus tampilkan TKB 90 ini gitu loh apa yang menyenangkan ketika ini harus dibuka dan ini gue senengnya sama OJK ya dia mewajibkan orang itu mendisklose berapa sih TKB kamu gitu loh misalkan kalau kita lihat Amartya oh ini ada kan total TKB 90 98% gitu loh artinya apa ya 98% tertagi artinya lu tinggal balik kalau 98% tertagi nah 2%nya itu apa itu ya tidak tertagi artinya NPL-nya NPL 2% now kalau kita lihat kembali ke si Axel Run dia bagus nih di atas 99,9% 99,28% bahkan jadi kalau secara total 99,94% wow dikit lagi 100% berarti tingkat keberhasilnya itu ya udah hampir mau 100% ya gue gak tau siapa yang dia lakukan sehingga dia bisa cukup bagus ya bikin ini tapi kalau dari pengalaman gue pribadi kita lihat aja ya portfolio saya total dana diterima 245 juta 232 juta jadi ini apa ya gue juga lupa ya gue udah lama gak buka sebetulnya intinya kita lihat aja lah disini gue 232 juta pokok yang pulang ke gue dari 232 juta itu total bunga yang gue terima 12.676.000 total dana diterima 245 juta jadi duit gue itu growing ya tapi gue udah 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 lama ya gak lihat gak pakai lagi disini ya jadi gue juga kaget ya gue kira gue cuma taruh duit 50 juta loh oh ini mungkin duit 50 juta gue itu berputar-putar ya apa 50 juta jadi 200 juta ya disini ah gue lupa coba kita lihat disini anyway ya kalau kita lihat disini artinya duit gue tidak hilang lah itu aja udah bagus duit gue tidak hilang malah bertambah dari 232 menjadi 245 kayaknya ini satu tahun lebih deh gue puterin disini gimana sih cara lihat historicalnya riwayat oh ini kalau ini yang pakai robot jadi gue pernah membiayai kampanye-kampanye senilai ini bukan gue ya ini robot ya jadi bukan gue yang biayain jadi gue setting robot 2018 ya 2018 robot ini investasikan 35 juta atas nama gue ke 11 kampanye lalu robot ini kata duit gue pulang yaitu satu yang paling penting lu jangan bayangin profit dulu prinsip utama investasi ajalah jangan pernah lu kehilangan duit lu dibawa kabur apa kena investasi bodong never lose money bro jadi itu dulu duit kita gak hilang kalau sandanya berkurang apa ya itu kabar eh kalau sandanya bertambah apa ya itu kabar baiknya nah ini sistem auto landingnya dia jadi lu kalau dibanding lu ribet-ribet buat cari minjemin ke siapa pakai auto landing setting robot yaudah selesai gitu ini auto landing saya portfolio saya ini apa lagi oh iya berarti gue taruhnya 50 juta ya kayaknya 50 juta itu ngegulung 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 50 juta jadi 8 juta artinya profit gue itu di atas 10% iya iya oh ini ada history transaksi itu kan kemarin gue ngetes lagi nih gara-gara dikirim email email sama whatsapp whatsapp dari timnya si accelerant kalau kita lihat ke originalnya gue pernah membiayaini usaha import distribusi mesin spare part ini tahun berapa oh bener ya 2018 gue top up 50 juta terus gue langsung utangin 20 juta ke perusahaan logistik karena gue hobi perusahaan logistik bukan cuman disini ya di perusahaan ya esi juga gue termasuk yang seneng dengan perusahaan logistik nah temen-temen udah tau lah kita cuan ratusan persen dari logistik air, darat, dan udara happy lah gue kasih lagi nih ke jasa angkutan kapal jadi lo sendiri bisa lihat ya temen-temen karena gue punya age di bidang logistik apalagi logistik air itu spesialisasi gue udah dari bertahun-tahun lalu gue itu suka memang dengan usaha yang berhubungan dengan itu jadi ya temen-temen jangan kaget ya kalau kita bisa cuan ratusan bahkan ribuan persen dari sektor seperti ini karena kalau lo liat udah dari lama banget lah gue investasi ke sektor-sektor yang ada begitu jadi lo dapet semuanya nih cicilan-cicilannya juga lo bisa tracking bunga 266 ribu masuknya kapan oke misalkan yang tadi apa yang original bisa dipencet gak bisa kapan bunganya maksud payout tuh ya itu namanya payout payout gitu ya jadi gue terima udah nih laporan-laporan yang ini bayar 4 ribu ada yang bayar 15 juta ada yang bayar 300 ribu gitu loh ya luar biasa lah jadi menurut gue ini fitur yang sangat luar biasa buat kita bisa ngasih utang pinjeman ke usaha-usaha produktif usaha UMKM i love it ya gue user ini udah cukup lama terus kemudian gue happy lah dengan hasil risetnya waktu itu gue memang nunggu-nunggu kapan ya ini barang IPO ya karena duit gue tidak hilang duit gue malah bertambah jadi setelah itu yaudah ini robotnya masih gue setting coba kita setting robot tambah auto lending duit gue sisa berapa sih disini 700 ribu yang masih bisa kita pake yang lainnya lagi diputer-puter sama robot bisa setting sendiri robot yaudahlah ini cukup lah kurang lebih akseleran ini ini website untuk kita bisa ini website ini perusahaan buat kita bisa kasih pinjaman ke usaha-usaha yang produktif i'm happy dengan ini tapi wajar lah 99% wajar aja ya minimum duit kita gak hilang lah gue sebetulnya ada 5 hal yang menarik nih pertama ya gue karena pengguna duit gue gak hilang itu aja udah bagus gue seneng investasi riset-riset perusahaan finansial perusahaan fintech itu age gue dan ini salah satu perusahaan yang gue ketika invest 2018 itu ya gue happy karena duit gue balik itu dulu eh yang kedua apa ternyata bukan hanya balik bertambah ya syukur lah jadi tadi ya modelnya apa ada investor atau lender itu kita itu gue gue ngutangin ke platform akseleran dalam bentuk proyek-proyek itu terus duitnya itu masuk ke borower nah borower terus nanti dia terima bayar bunga mereka ini ada rekening escrow kayak rekening jembatan perantara ya setiap dia mereka dapet pembayaran ada invoice tuh dari si proyeknya ya pemilik proyek mereka udah jadi kontraktor happy dibayar duitnya itu masuk dulu ke akselan nanti akselan kasih itu ke kita nah ini yang menurut gue bikin ini jadi lebih aman kenapa karena kalau lo pinjem duit eh tetangga lo nih ngutang sama lo lo pinjemin duit bro nanti gue ganti ya bro kalau udah gajian nah ini sering nih bro bro pinjem dong 10 juta nanti gue ganti ya kalau udah gajian nih sorry nih bukan nyindir tapi maksud gue gue memang mau nyindir lo bro ben pinjem dong 10 juta nanti gue ganti pas gajian ya 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 oke oke udah gajian bro gak ada kabarnya ini orang bro sering banget kayak begitu kan menghilang aja dari muka bumi karena mungkin dia lagi diculik alien gitu ya ketemu lagi setelah 3 tahun nah sering banget tuh yang hal-hal yang begitu kejadian di dunia investasi ya di dunia keuangan nah kalau di akselan ini gak bisa bro dia bilang bro bro pinjem dulu dia 100 juta nanti gue dibayar nih proyek gue apa catering gue apa-apa lah begitu dibayar juga menghilang juga mereka mungkin lagi riset ke antartika gitu jadi gak bisa diteleponin juga ilang sinyalnya disana jadi ujung-ujungnya apa duit lu gak balik 100 juta itu karena pun kalau dia udah dibayar sama perusahaan atau gajinya udah dibayar sama perusahaan lu gak tau dia bisa bilang bro sorry banget gaji gue telah dibayar bro sorry banget perusahaannya bangkrut bro sorry banget bos gue diculik sama alien kan yaudahlah tapi kalau di akseleran ini ada orang yang menghutang sama lu ini dia membayar pakai gajinya gajinya itu gak masuk ke orang itu gitu atau dalam konsepnya si UMKM ini pembayarannya itu ketika dia jadi kontraktor atau subkon itu ada rekening escrow yang jadi penjaminan itu nah yang kedua apa menurut gue yang waktu itu bikin gue sekarang ya menurut gue jadi lebih menarik lagi bahkan sekarang itu ada asuransi ini jaman gue belum ada nih tadi kan kita liat ya disini ada asuransi kan jaman gue itu cuma ada hari sama grade grade nya apa A B B plus A minus ya kayak gitu kayak lu lagi kuliah aja sekarang udah ada kan satu lagi tadi apa yang namanya insurance ya aduh proteksi asuransi jadi tambah aman lagi ya karena dia kayaknya menggaransi sampai 99% duit lu balik oh wajar aja ya makanya NPL nya rendah ya dia punya 206 ribu registered retail lender registered retail lender ini artinya gue nih orang-orang individual yang ngutangin projek-projek disitu jadi buat temen-temen yang di sektor logistik bersyukur lah kalian gue termasuk salah satu orang yang mendanai usaha lu 5 tahun lalu dan gue juga bersyukur bisa ketemu sama kalian karena beberapa lender disini ada yang gue samperin sih ketemu ngobrol-ngobrol jadi temen ternyata ya bisnisnya bagus gue jadi dapet yang baru di dunia investasi jadi membantu gue juga oke jadi 206 ribu retail lender kayak gue individual ternyata ada active institutional lender partner NPL nya berapa tadi ya utang yang dia gak bisa bayar gagal bayar itu ya 0,41% wow oke mereka dapet award yang best fintech lending oke lah yang lebih penting penting aja lah yang kita lihat disini pertama apa kumulatif loan disbursement jadi kumulatif pinjaman yang udah dia salurkan itu 6,5 triliun financial year 2022 jadi tahun 2022 loan disbursement dia sendiri itu udah 2,931 triliun taruh lah 3 triliun ini wow kumulatif loan disbursement ini gue asumsi gue maksudnya adalah total duit yang udah dia pinjamkan seumur hidup akseleran sejak dia berdiri sejak dia dilahirkan sampai hari terakhir ini sampai detik ini gitu loh 6,5 triliun now kalau lu lihat financial year 2022 dia udah distribusikan 3 triliun atau 2,931 triliun ini jadi panjang ya 2,931 triliun artinya apa hampir 50% dari 6,5 triliun itu terjadi di tahun 2022 artinya mereka punya growth itu eksponensial artinya ketika gue masuk jaman dulu mungkin pinjaman yang dia distribusikan belum ada 1 triliun saya rasa belum lah tahun 2018 terus per detik ini udah 6,5% kan gila juga ya oke per bulan mereka bisa distribusikan duit itu 336 bilion rupiah sayangnya maksudnya 336 miliar hebat bro fintech loh 300 miliar tiap bulan dia salurkan ke UMKM amazing oke ini gue suka ini gue suka loan outstandingnya 645 65 645 bilion ini yang outstanding jadi mungkin yang telat bayar atau yang gagal bayar itu jadi maksudnya ke sini 645 bilion jadi yang nyangkut 600 miliar total yang udah didistribusikan 6 triliun ini kita lihat ya founder-foundernya ya orang batak nih mukanya kotak-kotak ada tambunan Ivan Tambunan Christopher Gultom 10 plus Alan Avri wow keren Alan Avri dari UI ini apa nih RG Hajata Consulting AJ Capital ini dari Kuykian Gi Deloitte ini dari MFM kayaknya gue kenal ini logo ini dari ITB UI & McKenzie lalu ada ini dari Deloitte ini orang-orang top semua nih bukan kaleng-kaleng ini ada dari Binus CTO-nya Flipkart ini berarti muka-mukanya ini kayak ini muka-mukanya kayak orang Palembang tapi bukan karena dia dari Flipkart Flipkart itu startup sejenis Amazon adanya di India jadi kemungkinan besar ini orang orang India nih kelihatannya oh pernah di Trafaloka juga CTO-nya lalu Faizal Purwanto Chief Race Officer oh dari Groningen Belanda UI Andri Madian dari pernah di rumah sama TUD oh ini banyak banget orang Belanda ya TUD Groningen siapa lagi nih oh ini sama UK ya ini dari London tadi ada satu lagi siapa ya gak ada oh yaudahlah anyway ini orang-orang cukup solid gue rasa terpercaya lah terus ini penasehat Teruhide Sato kemungkinan besar ini orang Jepang Pandu Syahrir kayaknya ini orang Indonesia ini ketawanya kok lebar banget ya habis cuan kayaknya lalu ada Han Chul Kim partner of Baring Profit ini perusahaan-perusahaan yang invest di dia lah ada satu hal yang menarik disini kalau lu lihat disini apa ya ya bagus lah background founder-nya bagus perusahaan bergengsi ini law firm terkenal Ellen Overy dari kampus-kampus yang oke terus jebolan pekerjaannya juga tempat-tempat bagus McKinsey Deloitte orang Deloitte banyak banget ya Deloitte dulu bos gue juga di Deloitte sekarang kerjanya jadi dia buka KAP sendiri udah lama ya mungkin udah 10 tahun udah 20 tahun lebih ya banyak bikin laporan-laporan keuangan gue bersyukur juga disitulah gue belajar analisa laporan keuangan dari sudut pandang auditor publik now gue mau bahas satu hal yang menarik disini apa ya itu shareholder nih bro jadi shareholdernya itu ada Binex sama CCV yang lainnya nanti aja lah kita bahas ada sesuatu hal disini menurut gue kenapa yang ditampilkan di sebelah kiri yang pertama kali muncul kalau lu lihat ini secara filosofis ya kalau lu pubex ini gue ajarin kiri atas yang paling utama terutama nongol duluan artinya disini background CEO nya kita harus cek ini yang pertama gitu kita harus cek nah begitu pun ketika kita lihat disini existing venture capital share dari kiri kita lihat dulu dari yang paling kiri Binex ini apa sih barang ini Binex ternyata dia adalah sebuah perusahaan investasi venture capital firm yang berasal dari Jepang tadi lu lihat disitu ada wikipedia nya ya dan dia investasi ke banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki inovasi di dunia teknologi ini menarik nih kenapa karena ternyata gue gak bisa bilang ya kayak perusahaan marketplace yang kemarin baru IPO ya cap kaki 5 ya sahamnya nyung separa ya kita sebut gak ya namanya ya namanya buka pintu ya nah mayoritas investornya investor yang menurut gue kurang menarik lah ya sudah lah tapi intinya adalah ini investor dari Jepang gue rasa cukup oke ini oke solid yang gue paling suka disini sebenernya central capital ventura buat temen-temen yang gak tau ya central capital ventura ini rahasia nih bro ini adalah investment arm nya perusahaan investasi ini yang berhubungan dengan bank BCA central capital ventura ha logonya tuh ada logo BCA ada apa ya disini ada apa ya jadi central capital ventura adalah perusahaan investasi yang dimiliki oleh bank terbesar Indonesia largest private bank yaitu bank central Asia namanya central central ya berarti BCA nah kalau temen-temen tau ya lu udah pasti tau bank BCA itu sahamnya BPCA itu adalah saham kapal induk yang sangat terpercaya semua manusia di kolong langit ini kalau buka usaha di Indonesia pasti punya rekening bank BCA lu gak mungkin gak punya rekening bank BCA lah artinya apa ini udah terbukti nih bank BCA ini sebuah perusahaan yang solid ketika bank BCA melakukan investasi gue rasa dia tidak akan investasi ke perusahaan-perusahaan cap kaki lima ya perusahaan-perusahaan cap cah ya gue rasa perusahaan yang secara teknologi secara risk assessment secara financial itu bisa dipertanggungjawabkan karena ini membawa nama bike brandnya si bank BCA itu ya CCV itu ya nah menurut gue salah nih mereka bikin deck nih harusnya CCV itu di sebelah sini menurut gue lebih seksi lah kalau gue buat gue pribadi yang lainnya kita gak usah bahas karena ini yang menurut gue penting yang penting-penting aja gue udah harus jalan nih mau meeting lagi hari ini udah lantapan 42 sorry banget gue telat hari ini ini jadis perusahaan yang dia funding large, medium, small, micro oke oke, oke dia saat ini lebih fokus buat lu liat nih fundingnya itu ke warna yang abu-abu ini ya ke SMI ya jadi memang susah perusahaan-perusahaan kelas small, medium, enterprise ini untuk dapat pinjaman karena dikit-dikit mesti agunan dikit-dikit harus ada garanti dikit-dikit harus bikin laporan keuangan 2 tahun, 3 tahun terakhir ya ampun bro bisnisnya juga baru jalan 5 tahun ini jenis-jenis pinjaman yang dia kasih ya jadi banyak dia itu pinjaman itu jaminnya invoice nah banyak orang masih belum paham dan gue suka si Accelerant ini paham dunia financing ini karena background founder-nya tadi itu lawyer kan nah kenapa? karena dia tahu jaminan itu bukan mesti semerta-merta kayak bank tradisional mayoritas kalau kasih pinjaman itu jaminannya itu harus bangunan tanah, gedung, ruko, rumah that's it itu mindset tradisional yang mereka pakai jaminannya invoice nah ini penting ketika kemudian lu misalkan kontraktor lu bangun aspal memperbaiki aspal di Mall Grand Indonesia misalkan nilai pekerjanya 10 miliar lu butuh dana buat kerja modalnya katakan 8 miliar lu belum ada duit karena duit lu lagi muter tempat lain lu masukin lah ke akseleran ini kan nah jaminannya itu apa? jaminannya bukan rumah babi lu ya tapi jaminannya adalah invoice-nya itu maksudnya apa? ketika kemudian lu dibayar oleh pemilik Grand Indonesia lu kerjain Mall Grand Indonesia aspalnya lu dibayar apa mereka? duitnya itu invoice pakai jaminan invoice itu itu masuk ke rekening bersama jadi itulah nanti yang langsung dikeluarin untuk membayar outstanding loan ini jadi duit-duit untuk orang-orang yang utang average loan size 800 juta interest rate nah ini dia 11 sampai 30% per annum efektif on average 18% per annum pak gua mau protes nih kayaknya gua gak pernah dapet bunga 30% wuh enak banget ya artinya lu nabung 100 juta lu dapet hampir hampir 30 juta wow luar biasa ya tapi ini efektif lu inget ya jadi memang di era-era itu guys di era-era gua tahun 2018 itu bunganya itu tinggi-tinggi gede-gede 15% 18% 20% kalau sekarang bunganya cuman berapa tuh 14% 16% CGR dari 2018 ke 2022 wow ini growthnya tinggi banget loan disbursementnya ah kan bener kan ya dulu di era gua 2018 itu duitnya cuma miliaran kok yang dia utangin jadi lebih hayangin guys dari 198M ke 2,9 triliun ke 3 triliun coy cuman dalam waktu 1 2 3 4 5 ya 5 tahun dalam waktu 5 tahun growthnya lebih dari 10 kali lipat nah ini baru startup cakep cakep 17% pinjamannya pergi ke perusahaan oil and gas mining energy gua seneng berarti aman lalu masuk ke engineering atau construction oke moga-moga bukan BUMN lalu kemudian construction supplies oke lah building materials oke ini ada makanan ini tadi pinjaman karyawan ya macem-macem ini logistik ini favorit gua nih kalau ngasih ngutang kalau temen-temen gua mau ngutang ben gua pinjem duit kalau usahanya logistik gua seneng banget ngasih pinjaman gua seneng banget lalu yang menarik apa real estate gua tidak terlalu tertarik IT gua seneng elektronik gua seneng outsourcing gua seneng karena ini gajiannya biasanya lalu chemical gua juga seneng ya ini bagus jadi mereka well diversified ya kaget juga gua gak gak ter yang bahaya itu disini bro sebenernya bro retail employee sorry sorry maksud gua retailer itu employee loan ya jadi individual ini yang berbahaya jadi ada peer-to-peer lending gua tau lah gak usah sebut namanya sesama orang startup kita ya saya tau sama tau lah mayoritas pinjamannya dikasih ke dunia retail apa yang terjadi guys one prestasi NPL non-performing loan kredit yang gak macet itu itu sampai 30% lebih ngeri nah itulah lu kalau lu minjemin duit sama individual makanya gua sangat-sangat seneng kalau minjemin duit itu ke pengusaha kemungkinan besar duit gua balik lagi dibayar gitu ya kalau individual biasanya teleponnya hilang lah gitu ya terjadi penculikan lah terlalu banyak itulah kisah-kisah Hollywood jadi memusingkan lah kalau ke retail anak kan funding itu kayak begini nih ke UMKM ke pengusaha untuk kegiatan produktif kalau lu ngasih pinjaman untuk kegiatan-kegiatan konsumsif mendingan jangan jadi curhat nih nah financial year 2017 ini komposisi apa ya funding source oh jadi orang yang funding disini kita lihat ya awal-awal berdiri 100% orang-orang yang minjemin duit ke platform akseloran orang-orang kayak gua adalah maksimalitas retail ya orang-orang kayak gua individual 100% tetapi lu bisa lihat ternyata ini gua juga kaget dari 0% ke 4% sampai kemudian 2022 35% institutional funding nah ini gua mau kasih tau lu the biggest secret the biggest secret kenapa teknologi itu game changer ya mereka bisa gunakan robot mereka bisa gunakan AI mereka bisa gunakan risk assessment yang jauh lebih modern dan canggih why? karena menurut gua pribadi enak nih rahasia perbankan di bank itu banyak proses-proses pencairan kredit atau assessment kredit atau underwriting kredit itu yang tidak profesional banyak juga yang bertele-tele karena birokrasinya juga rumit akibatnya habis aja duit untuk administrasi now dibutuhkan memang teknologi supaya orang bisa melakukan risk assessment itu secara lebih profesional secara lebih cepat dan efisien dan murah itu wajib so artinya apa? di tingkat institutional lender itu mereka itu ada kesulitan buat kasih tau mana kredit yang layak mana yang tidak layak mereka ada kesulitan buat distribusi kredit itu akibatnya apa? ya gua kalo jadi bank ada barang kayak akseleran ini gua lebih baik duit gua nih orang kan nabung sama gua kasih bunga kecil kan bunga deposito paling kita kasih berapa sih? 5% 6% akseleran bisa kasih 15% gua tarik nih sama bank-bank itu duit deposito bunga 6% cost of fundnya cuma 6% lalu kemudian kita taruh ke akseleran dapet 15% cuy cuan 100% terus ga usah ribet mikirin ini resiko atau tidak ya ini bahaya atau tidak ya ini bisa bayar atau tidak ya udah ada si akseleran ini yang dia bisa lakukan risk assessment dan lebih bagus dan terbukti lebih bagus kenapa? karena lu lihat tadi tuh 99% tingkat keberhasilan dia untuk pembayaran itu ya yang TKB itu ya jadi ini menarik nih dan kalau semakin banyak institutional yang masuk kesini institutional lender artinya apa? ada exit plan yang seksi disini tadi kita lihat ada central capital Ventura CCV milik investing armsnya bank terbesar di Indonesia ya wow bank swasta terbesar di Indonesia ternyata dia juga pake platform ini buat sebagai lendernya juga jadi itulah kompetitornya gua juga berarti itu jadi kompetitor kita nih kalau kita mau funding projek-projek disini berkompetisi dengan BCA tapi itu jadi ga seksi buat bank BCA kenapa? karena dia itu berapa? triliunan valuasi dia itu berapa? lebih dari 1 kuadriliun guys artinya lebih dari 1000 triliun ya ya kali gitu ya masukin disini ada orang ngutang 10 juta, 20 juta dibayayain capek bener gitu kan artinya dia harus bisa masuk ke projek-projek yang nilainya gede lah gede itu berapa? ya 20 miliar 30 miliar gitu kan tapi itu ga bisa kenapa? karena kalau buat perusahaan fintech ini ini gua kasih tau ya sedikit rahasia juga nih mereka itu ada limit yang diset berapa banyak kredit yang mereka bisa distribusikan kalau gua ga salah di jaman gua dulu 2018 itu maksimal 2M jadi itu maksimal kredit yang mereka bisa distribusikan di platform platform seperti ini artinya apa? kalau ada orang punya projek besar misalkan gua baru menang projek dari JW Marriott buat bikin hotel mereka mereka membuka hotel di Labuan Bajo nilai projeknya kalau hotel mewah ya biasanya itu udah di atas 700 miliar oke ben bikinin hotel gua gua tau lu punya age di bidang perhotelan tolong bantu gua belakang hotel ini budget gua 2 triliun ben gua kontraktornya nih 2 triliun dari mana coy? itu udah ga bisa lah lu mengutang dari sini kenapa? ya karena waktu itu limitnya cuma 2 miliar kalau sekarang kayaknya mungkin limitnya 4 miliar ya 3 miliar apa 4 miliar jadi kecil banget gitu now ini yang menurut gua jadi seksi karena salah satu alasan di reasoning nanti mungkin ada disini ya mereka mau IPO itu karena mereka mau akusisi perusahaan multi finance sehingga kemudian mereka bisa fundraising dalam artian ngasih pinjaman lebih besar sepertinya sampai 30 miliar apa 40 miliar gitu limitnya ya jadi naik 10 kali lipat dari sebelumnya yang dia ga bisa distribusikan berpuluh-puluh miliar sekarang bisa sampai puluhan miliar so I think that's a good one nah ini kita lihat masuk ke lowest NPL jadi NPL-nya rata-rata di akseleran itu 0,41% wow very good platform tetangga ada ABC tadi di awal gua udah bilang namanya tetangga itu siapa-siapa aja kemungkinan siapa ini NPL-nya gede banget bro jadi akseleran NPL-nya cuma 0,41% kalau berdasarkan penyataan mereka disini menurut temen-temen nih ini bagus atau enggak lu bisa bandingkan dengan industri sejenis jadi misalkan lu cek aja disini NPL-nya bank BRI itu berapa cuy bank BRI 3,15% gede loh itu ini tapi buat itu buat si perbankan itu angka yang cukup bagus bank BCA 2,2% 2,4% selevel bank BCA aja NPL-nya di atas 2% guys dan itu udah dianggap bagus karena ini bank terbaik ke Indonesia now si siapa nih namanya si akseleran ini NPL-nya 0,41% artinya BRI oh bank bau MN mungkin yang paling keren saat ini 3% something bank BCA bank swasta paling keren men paling hebat di Indonesia 2% wow itu udah hebat banget dateng lah sih akseleran ini jagoan cilik cuy 0,41% nah ini menurut gue ini hal yang menarik ini cost of fund ini biaya lah biaya dia mau dapetin funding buat didistribusikan itu termasuk yang at the low tapi kalau gue sih sebagai investor ini gak terlalu gue mau liatin sih gue lebih tertarik disini 0,41% rahasianya apa teknologi apa yang dia pake sehingga mereka bisa lebih jago dibanding investornya sendiri maksudnya apa dia bisa lebih jago dibanding bank BCA i think gue kepenasaran menurut gue ada sesuatu nih tapi sayangnya gak dibocorin nih terasa juga ya gue sebagai orang yang punya S di bidang finansial sah lalu disini ada EBITDA blablabla net profit loss wajar lah tahun pertama 2018 itu 10 triliun apa ya no 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 ini million 10M minus tahun kedua 2019 37M minus naik terus ya oh ini namanya fase growthnya dia nih lalu 2020 54M minus kurang agresif nih harusnya minusnya lebih banyak dong lalu yang ke 4 2021 30M minus berkurang 2022 22M artinya apa mereka udah menuju rotu profitability mereka udah ketemu key ingredientsnya naik-naik terus key margin naik EBITDA margin naik net profit margin terus bertambah dari 400% 300% ini buat mensubsidi Ibu Benix ini kayaknya nih di jaman-jaman itu 2018 tadi gue bilang ya bunga itu bisa sampai 18% 20% dan mereka mungkin pada awal-awal hire karyawan jauh lebih banyak biaya marketing juga habis jauh lebih banyak ya gue bersyukur lah bisa dapet bunga bahkan ada yang tadi ya mungkin dapet bunga di atas 20% cuma termasuk cukup oke itu 20% setahun guys bayangin net profit margin 414% terus terus 76% dan 31,5% nah ini gue suka karena ini menunjukkan road to profitability sekarang dia minus ya gitu gue juga suka jadi mereka IPO itu di level group ini ya akseleri asusaha Indonesia TBK AUT AUIT PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia ini yang tadi akseleran.co.id ini yang ke retail itu ya retail funder ini multi finance ini targetnya lebih ke institutional lender oh ini tadi oh bener nih jadi mereka itu sekarang cuma bisa ngutangin karena regulasi maksimum 2 miliar ke per borower ya padahal sebenarnya mereka butuh lebih dari 10 miliar nah mereka bakal pakai duit ini buat akustisi multi finance dengan strategi mereka ya kenapa supaya mereka bisa kasih undang mengasih pinjaman sampai di atas 10 miliar sampai 15 miliar oh oke terus kesimpulannya apa nih kesimpulannya adalah offering structure mereka mau distribusikan 2 miliar saham baru setara 29% nominal value nya 25 warrant ratio 10 banding 1 oh ini bonus nih guys jadi kalau lu beli 10 saham di IPO ini lu bakal gratis terima 1 warrant free 1 warrant warrant ini buat apa warrant ini bisa lu jual kalau lu gak mau pakai nanti atau bisa lu tebus supaya lu bisa dapat sahamnya nanti public offering period 1 sampai 7 Agustus allotment 7 Agustus distribusi 8 Agustus eh bentar lagi ya udah mau ulang tahun Republik Indonesia ini apa sih harga harga dia mau dijual di harga cepek per share oke menarik thank you acceleration jadi range nya 100 sampai 120 perak ini masih range ya oke itu aja sih so menurut gue IPO ini cukup menarik gue termasuk orang yang anti IPO sebenarnya guys gue cuma mau ikut IPO kalau pasti cuan gitu ya ya kemarin tuh gue ikut IPO di SMKL itu pasti cuan gue mau ikut yang dibikin menarik ini adalah ini nih makanya di IPO ada BCA sekuritas nih sama BRI dan AREXA sekuritas kenapa mereka mau jadi underwriter I think ya karena induknya mereka itu juga distribusikan duit disini gitu loh so investment thesis nya gue adalah salah satu nih kan jadi BCA sama bank BRI itu minjemin duit ke akseleran juga mungkin karena mereka senang NPL mereka rendah banget gitu loh buat expenses berarti ada 400 miliar tuh profit let's say 400 miliar gagal lah meleset perhitungan kita let's say 50% lah jadi mereka cuma bisa bukan bukan dapat 70 revenue nya bukan 700 miliar bukan dikali 10 let's say mereka cuma bisa dapat 400 miliar terus operating expenses 100 miliar 400 kurangin 100 berarti operating profit nya udah diatas udah hampir 300 miliar dikurangin pajak-pajak segala macem masih bisa dapat 200 miliar ada kemungkinan nih kalau mereka memang bisa mengeksekusi itu 10 kali lipat gue rasa juga gak dalam waktu 1 tahun ya tentunya jadi kalau mau beli saham ini gue rasa lu harus pegang 3-5 tahun nih sampai mereka road to profitability nya itu masuk ke range yang tadi gue bilang 200-300 miliar ini jadi sesuatu yang menarik menurut gue seksi jadi seksinya disini adalah tadi ya dia bisa punya road to profitability ini cukup clear dengan menanti mengakusisi perusahaan multi finance mereka bisa disbursement loan jauh lebih tinggi that's sexy wajar sekarang mereka cuma bisa disbursement 2M terlalu kecil lah gak menarik oke lalu yang kedua mereka punya NPL sangat-sangat rendah bahkan lebih rendah dibanding bank paling hebat di Indonesia bank BCA dan bank BRI yang punya negara oke lalu yang ketiga yang gue suka adalah pemegang sahamnya ada salah satunya sih bank BCA menurut gue itu sih yang paling seksi sih artinya apa ada exit plan exit plannya apa ada kemungkinan kalau gue jadi bank BCA ya kalau memang ini mereka bisa se-efisien ini dan mereka nanti kemudian bisa distribusikan duit pinjaman sampai level ya seratus bukan cuma seratus triliun ya bisa sampai seribu triliun wow gue rasa bank BCA itu harus akusisi mereka deh mereka ini terlalu efisien itu menurut gue exit plan itu sebagai investor tuh kita beli barang ini itu nanti kita diakusisi sama asing gak akan dikasih izin lah mungkin bank BCA bakal akusisi duluan ya jadi kita beli akseleran kalau kita beli akseleran goalnya dia diakusisi sama bank asing atau sama bank BCA dengan syarat mereka tetap bisa growing konsisten sesuai tadi planning bisa profitable menarik sih dalam waktu dekat ini ya kita lagi rencana mau bikin acara nih di Ritz Carlton kalau ada Ritz Carlton di Hyatt seminar Benix Investor Summit kita mau bikin batu bara ada lagi yang menarik itu ini offline ya jadi offline gue sih berencana mengundang tangan kanannya Haji Sam ya jadi orang ini udah lama ikut sama Haji Sam orang terkaya di Kalimantan lalu yang berhubungan dengan perbankan menurut lo masih menarik atau tidak lalu yang ketiga yang berhubungan dengan pariwisata penerbangan gitu ya jadi gue mau bahas age investing multi sektor seksing itu berhubungan dengan penerbangan nih karena temen-temen udah masuk ke musim Haji nanti pun makin banyak lagi umroh well menarik nih gue dibahas nih di bulan acaranya di bulan sekarang bulan apa sih bulan Juli bulan Agustus ya jadi kamu pantengin terus aja nanti kita announce kalau udah deal kalau dari kemarin sih orang dari Hyatt tuh pengen banget bikin acaranya di hotelnya mereka ya kalau kita lebih sering sih bikin acara pasti harus di Ritz Carlton but well let's see lah nanti di hubungin buat Benix Investor Summit 2023 acaranya sebentar lagi bulan depan kita adakan buat temen-temen yang mau ikut bisa langsung daftar silahkan and yaudah ini aja video kita buat review IPO nya excellentgroup.com prospektus ya boleh aja sih tapi kan prospektus tebel banget nanti kalau ada waktu kita bikin lagi ya videonya kalau lu penasaran komen di bawah ini biar kita bahas prospektusnya lagi berhubungan dengan laporan keuangan tapi kalau perusahaan teknologi ya laporan keuangannya lu mau bahas apa ya namanya perusahaan teknologi pasti kemungkinan masih minus kayak yang tadi aja turang kuman itu tapi kalau menurut lu tertarik buat kita bahas lebih detail jangan lupa like and comment video ini and comment di bawah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax